22 Desember 1990, hari jadian kami. Hari dimana aku merasa senang, sangat senang. Cita-citamu apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kalian pasti gak asing dengan cuplikan film barusan. Yap, film Dilan. Dan tadi saya melihat film ini, Dilan itu... Apa? Sebuah kesederhanaan yang diambil sudutnya. Pada kesempatan kali ini, saya bukan lagi ngebahas soal filmnya, tapi soal isi dan konten yang terkandung di dalamnya. Dengan sudut pandang yang dengan kamera yang pas. Film yang berlatar belakang sekolah ini menggambarkan kisah seorang anak sekolah menengah atas yang kehidupannya penuh dengan kebebasan, dimana disitu ada pacaran, tawuran, dan lain sebagainya. Nah, sebagai generasi muda kita mesti cerdas guys, bahwasannya ini bukan lagi sebuah film, tapi ini adalah sebuah tontonan yang bisa menjadi sebuah tuntunan. Kenapa? Karena kita lebih mudah menirukan apa yang kita lihat ketimbang apa yang kita dengar. Selain itu, film ini adalah sebuah penggiringan mindset, bahwasannya sekolah bukan lagi bertujuan mencari ilmu. Mereka tawarkan kebebasan, gaya kehidupan bebas, romantisme ala Dilan. Mereka tawarkan kehidupan bukan lagi soal berpikir masa depan. Tidak hanya menawarkan kehidupan yang penuh dengan kebebasan, tetapi ini adalah sebuah penggiringan mindset, bahwasannya sekolah bukan lagi bertujuan mencari ilmu. Siswa dan guru sekolah SMK Negeri Satu Makassar dikagetkan dengan adanya sosok bayi perempuan yang baru dilahirkan, yang ditemukan di dalam toilet sekolah dalam keadaan terbungkus kantung kresek putih. Baru-baru ini media sosial diramaikan dengan aksi tidak pantas. Seorang murid sekolah menengah pertama, SMP, yang menantang gurunya. Dalam video yang beredar, seorang pelajar tampak memperlakukan gurunya dengan tidak hormat. So, kesimpulannya film Dilan ini hanyalah sebuah film yang memikirkan keuntungan materi tanpa pernah berpikir dampaknya terhadap generasi. Kaget dan menjadi sebuah booming.